Aduh gue baper maksimal nih jadi kebawa galau juga Nah kalo kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini Nonton webseries Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya Oke? Baper Bibo Kamu aku jelasin nih Bibo kenapa Bibo Habit kebob Engga Habit kebob Habit kebob Karena tidur, kalo udah tidur Tidur? Engga sih sebenernya aku yang kebob Dia ngertiin aku kebob Aku ga terima, aku udah habis yang kebob Akhirnya Bibo Ya ampun Panggilan sayang Anak ini sekolah di luar sendiri dan sekolah sendiri? Boleh atau tidak? Satu, dua, tiga Pergantung sekolahnya Jawab dulu Boleh Jawab dulu Kalau misalnya boleh-boleh enggak di tengah Kan boleh Boleh Soalnya kita mau berencana anak sekolahnya di Padre Mod Atau Madinah Tinggal sendiri enggak masalah di sana Justru kalau mereka galuh Tunggu sikit Tinggal sendiri kan Udah ada batasan marung-marungnya Dari situ Tidak boleh kuat Tapi kan lebih ke masalah bahwa ini anak akan jauh dari kalian berdua Kan kita bolak-balik di sana Oh Ya juga Kalau doanya ada rezeki pengen punya rumah Beneran Beneran Oke Pertanyaan berikutnya Kalau anak ini menikah muda boleh atau tidak? Satu, dua, tiga Boleh Boleh Kan dulu Aku cuman nikah berapa? Umur berapa? 28 Habib dulu pernah menikah berapa? Mudah dia, 19 tahun Beneran, Bib? Iya Kan konsepnya habib kan daripada berzinah 17 17 17 Enggak, 19 Emang iya? Maget gue Sama yang mana sih? Soalnya gue tahun 19 dari yang lama Pasti ada lagi udah-udah di sebelumnya lama Enggak, 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 enggak 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 Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak Berikutnya Pasangan ambil job tanpa sepengetahuan kita Boleh atau tidak? Iya Kalau istri mah enggak apa-apa kali suami Oh istri enggak boleh Betul Eh, kenapa? Di rumah kan harus ada mangkernya Kalau di rumah enggak ada mangkernya Iya Kalau suami ngambil job tanpa ngomong ke istri enggak apa-apa Yang penting posisi Tapi kalau istri melangkah luar pun enggak boleh Eh, itu kan aturan agama sih Tapi kan kita punya Prosesif banget sih, car food Bukan pak, kalau saya ngambil di luar kota Pak gue gimana Anak gak ada suster Dia ngambil di luar kota Dan kalau suami itu tidak minta izin tapi memberitahu Tapi kalau istri harus minta izin Kalau habis itu Bukan secara minta izin Kalau habis itu respect gitu Jadi dia menghargain aku Dia katanya Sayang, aku besok sana ada lima schedule Kamu oke enggak? Gitu Jadi kayak Jadi saya ada lima schedule Kalaupun ada tamu Atau aku ada Ada mau gimana-gimana Aku udah arrange gitu Aku udah Tapi tidak wajib Ketika tiba-tiba Dan dua paketan Dan dua paketan Dan tiga pekerjaan Cuma ngasih tau Tidak mau minta izin mulai Ya lu tiba-tiba nginep di apartemen Mau istirahat Ya kan Kalau saya mau balik rumah Karena rumahnya jauh Baya lu cuma aja taruh rumah minilnya Jauh-jauh 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 kan Jauh-jauh 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 Boleh Boleh Semuanya di akhirin di karpet ini? Iya Enggak lah Jangan disini lagi Enggak lah Enggak lah Enggak lah Enggak di kamar ini lagi Ini kan kamar Kalisa Isni lu kapok Eh isni lu Suami lu kapok Ini deh Kalau sepuluh ini kan Eh-nya agak banyak ya Mendingan ini ditaruh Sekarang pake jari aja Di pulang ketiga Tunjukkan berapa anak kalian yang Yang bener sepuluh Sebelah Tujuh lagi Tujuh lagi Kamu udah ada empat Oh wow Nah gini Maunya sebelah totalnya 11 Aku udah ada Ini kan lahir Oktober Januari Insya Allah Aku sih maunya hamil lagi Eh kasih tau kita dong baby liput Pertanyaan terakhir Anak tidak berhijab? Boleh atau tidak? Karena masih baby Banyak juga anak hijab tuh Yang hidup-hidup Anak yang habib Kapa-apa kayak gitu Anak yang habib Kan kita juga tau ya Pada saat balik Iya dong Kayak cara Cara itu berhijab dari kecil Tapi dia masih hijab-hijab formalitas Yang dia nyaman Pada saat mengareng dia udah balik Aku wajib dia Mau cari sama ke istri dia Kan dengan anak-anaknya Dan kecil biasa cari Tersama Pasang Terima kasih.